Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Destin Estiani Manupas Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusra Cendana Kupang Nah kali ini saya akan membuat sebuah video, dan video ini adalah video ke-8 saya Untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, jangan lupa nonton ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menyaksikan Bersama terpisah Psikologi COVID-19 Seorang skeptis mungkin akan menjawab bahwa ini adalah masalah memetik buah yang tergantung rendah Dan tentu saja penguncian adalah masalah mengubah apa yang dilakukan orang Tetapi salah satu kuncinya adalah untuk memberi kita waktu dan mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi Sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain Argumen skeptis itu menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor Demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19 Dengan kata lain, cari tahu siapa yang terinfeksi Cari tahu siapa yang mereka miliki telah melakukan kontak dengan mengisolasi orang-orang itu Sehingga mereka tidak dapat menginfeksi orang lain Dan dalam hal itu Dan dalam hal itu, cara gigit spread sejak awal Masalah seputar masker wajah tampaknya sangat sederhana Masker yang tersedia untuk publik mungkin tidak mencegah virus kecil masuk dan menginfeksi Anda Tetapi mereka menghentikan Anda bernapas, batuk, dan menyebar virus ke orang lain jika Anda terinfeksi Jika Anda memakainya dengan benar Dan membuangnya dengan hati-hati Mereka mungkin memiliki efek positif yang sederhana Tapi orang tidak memakainya dengan benar Mereka sangat cocok Dan mereka mengangkatnya untuk berbicara Mereka menyentuhnya Mereka biarkan tergeletak di permukaan Dan mereka dengan santai membuangnya Jika mereka melakukannya juga banyak dari ini Topeng mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan Anda sangat sedikit berkualitas tinggi Studi tentang bagaimana orang benar-benar menggunakan masker dalam pengaturan sehari-hari Tapi perilaku seperti itu Investigasi sangat penting sebelum kita benar-benar dapat melakukan apakah masker bermanfaat Dan kemudian ada semua dampak pemakaian masker yang melampaui fisik Dampak dari topeng Akankah mereka memisahkan kita dari orang lain Merendahkan kita lebih jauh Mengisolasi kita dari orang lain Bahkan ketika kita keluar dari rumah kita Akankah mereka Sinyal bahaya Mengangkatkan kecemasan Dan berfungsi sebagai kerugian Lebih lanjut untuk kesehatan mental pada orang Yang sudah takut dan cemas Tidak hanya jatuh sakit dan sekarat Tetapi juga kesulitan ekonomi dan politik Yang disebabkan oleh pandemi Akankah mereka menyebabkan perpecahan sosial Dan bahkan konflik antar mereka yang melakukannya dan yang tidak Secara singkat strategi adalah sepenuhnya bergantung pada kesediaan Orang untuk diuji Dilacak dan kemudian mengisolasi diri Dan karenanya Kepatuan sama pentingnya disini seperti halnya dengan penguncian Bahwa dengan memakai topeng Masalah pelacakan sangat bermasalah Di dalam banyak negara Orang diminta untuk mengunduh aplikasi ke ponsel mereka Yang akan terus mengumpulkan data tentang kedekatan mereka dengan orang lain Kemudian jika seorang dinyatakan positif Informasi ini dapat digunakan oleh kesehatan lembaga untuk melacak orang-orang Dengan siapa mereka telah melakukan kontak Apa yang dijelasin oleh contoh-contoh ini adalah Bahwa ada banyak sekali psikologis masalah Yang membentuk dampak baik dan buruk Dari setiap tindakan yang mengatur di seluruh dunia Sedang merenungkan atau menggunakan Untuk menangani pandemi Dan sama seperti pandemi itu sendiri Yang unik dalam hidup kita Demikian juga kita melihat yang pertama Waktu realisasi oleh pemerintah Dan oleh masyarakat secara lebih luas Bahwa ia perlu memanfaatkan psikologi secara elemen kunci Dalam strategi untuk mengalahkan COVID-19 Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis-psikologis Ada berdiri dan tradisi berpengaruh Yang memandang orang-orang sebagai lemah mental Dilanda bias dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian Kompleksitas atau tekanan dan karenanya cenderung terurai sepenuhnya dan krisis Psikolog semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit Orang-orang panik Saat krisis melanda Masyarakat menjadi bagian dari masalah Jika mereka perlu dilundungi dan kebenaran yang keras Dan digembalakan oleh paternalistik Pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan masa ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak Kami telah melihat berbagai aspek dari tradisi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19 Kurangnya kepercayaan pada psikolog orang-orang ini memiliki praktik yang penting Implikasinya Paling buruk Itu digunakan untuk melemahkan rekomendasi medis Rekomendasi tentang Tindakan apa yang diperlukan untuk mengendalikan infeksi Di banyak negara Konsep kelelahan perilaku terkenal digunakan untuk membenarkan penundaan penguncian Itu juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian Gagasan bahwa ketidakpatuhan seperti itu Misalnya pergi ke taman adalah produk dari kelemahan psikologis Atau kejahatan menyebabkan ancaman hukuman individu Dan kolektif hukuman atau menutup taman Ada banyak masalah dengan pendekatan seperti itu Yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sebenarnya terjadi Dalam banyak hal Seperti utama tentang COVID-19 bukanlah kelemahan tetapi kekuatan orang-orang Melanggar aturan cenderung membuat lebih baik takjut berita utama daripada mematuhi aturan Dan begitu juga cerita tentang orang-orang yang menjarah supermarket truck untuk tisu toilet Atau pelanggaran kuncian telah mematuhi halaman depan Terlebih lagi ketika orang melanggar penguncian Ini tidak ada hubungannya dengan kelemahan psikologis dibandingkan dengan kesulitan praktis Satu yang sangat jitu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang termiskin di Inggris Tiga kali lebih mungkin daripada yang paling kaya untuk pergi bekerja Tapi yang terpenting tidak ada perbedaan dalam motivasi psikologis mereka untuk tetap tinggal di rumah Hanya saja mereka harus pergi bekerja untuk meletakkan makanan di atas meja Implikasi disini adalah ketika mencoba untuk meningkatkan kepatuhan Ini menunjukkan bahwa kemiskinan menempatkan tuntutan yang signifikan pada orang-orang Dan ini tuntutan telah membatasi kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan penguncian Apalagi jika tuntutan tersebut membuat orang Setelah itu negara Perancis melakukan intervensi dengan sanksi berat Dalam 16 hari pertama lockdown saja sudah melakukan 5,8 juta kontrol Dan 5,8 juta kontrol Pada sisi lain dan bahkan berpotensi lebih serius Pendekatan hukuman mungkin sebenarnya merusak motivasi publik Untuk menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang Resistensi berkembang biak dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial Tapi masalah yang paling penting dengan pendekatan kelemahan psikologis adalah Bukan masalah yang ditimbulkannya Melainkan peluang yang terlewatkan Untuk itu bukan hanya bahwa publik terbukti sangat bersedia untuk mematuhi Apa yang diperintahkan oleh pihak berwenang Sebaliknya publik telah memainkan peran yang sangat aktif dalam hal ini pandemi Di banyak negara mereka mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan Baik untuk menerapkan kebijakan seperti penguncian dan memberi paket dukungan untuk memungkinkan kepatuhan Selain itu, di seluruh dunia gotong royong ditampilkan di tetangga jalan Masyarakat dan tingkat nasional telah membanjiri Misalnya di Belanda, relawan terkait COVID-19 telah ditingkat yang tidak terlihat sejak banjir laut utara tahun 1953 Mereka tidak menjadi sumber kelemahan tapi ketahanan Memang bisa dibilang tanggapan mereka adalah yang paling berharga Sumber daya yang tersedia adalah memerangi COVID-19 Peran pemerintah seharusnya untuk mendukung dan meminta ketahanan publik ini Sekian video singkat dari saya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye